Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali berjumpa dengan saya, Brahman Naha Kali ini topik pembahasan kita adalah Apakah semua agama itu akan berujung ke surga? Seringkali kita mendengar itu Dan bahkan Mengeluarkan pepata banyak jalan menuju Roma Betul, bahwa untuk menuju kota Roma itu banyak jalan Kalau yang satu daratan dan dekat dengan kota Roma Biasanya bisa jalan kaki Tetapi yang jauh bisa naik kereta Bisa naik sepeda pancal, bisa naik mobil, bisa naik motor Nah saudaraku Hal ini sepertinya logis sekali Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Di dalam Yohanes fasal 14 ayat yang ke-6 Artinya Yesus mengklaim satu-satunya jalan Untuk masuk ke dalam surga Bertemu dengan Allah Yaitu dirinya Mengapa? Karena hidup di dalam dunia ini Untuk menuju ke surga itu Ibarat orang yang membeli tiket di loket Dimana disana ada ketugas loket yang asli yang menjual tiket Tetapi ada juga calo-calo yang kadangkala menipu Untuk mendapat atau merauk keuntungan Satu saat Tahun 2000 Silam Saya untuk pertama kali mau ke Bengkulu Dari Malang Jadi saya sampai di Jakarta Di tempatnya di Pulau Gadung Baru saya membeli tiket untuk menuju ke Bengkulu Dan saudara tahu Ketika di loket Saya mencari loket Untuk penjualan tiket Bengkulu Saya tidak temukan Karena ternyata loketnya sangat kecil Dan tidak terlihat Akhirnya ada seorang yang badannya gempal Menarik saya ke loket Dia tanya mau kemana bang? Saya bilang saya mau ke Bengkulu Ada loket Untuk tiket Bengkulu disini Dia bilang Enggak usah bang Beli disini saja Sampai juga nanti Abang turun di kota ini Nanti naik Ganti bis lagi Nanti sampai disini Kota yang ini lagi Ganti bis lagi Akan sampai Oke saya pikir Oke lah Kalau memang tidak ada Saya juga tidak tahu Jakarta Waktu itu Akhirnya saya beli Setelah saya beli Saudara Saya dulu di Kursi tempat Menunggu keberangkatan bis Lalu datanglah dua gadis Duduk di Sebelah saya Kemudian mereka berbahasa Berbincang-bincang Mereka berbahasa Bahasanya bahasa Istri saya pada waktu itu Waktu itu saya masih pacaran Dengan istri saya ya Lalu saya tanya Adik-adik ini Mau ke Bengkulu ya Iya Oh katanya Tidak ada Loket Bengkulu Siapa bilang Itu Ada abang-abang disitu Jadi abang ini mau kemana Mau ke Bengkulu Saya bilang Akhirnya mereka bawa saya Pergi ke loket yang pertama itu Mereka marah-marah disitu Mereka Menyuruh untuk Mengembalikan tiket saya Akhirnya mereka kembalikan Kemudian Belilah Tiket menuju Bengkulu Berkat Kedua anak gadis tadi Karena memang mereka dari Bengkulu Dan kebetulan Kota kabupatennya Yaitu Kabupaten mana Satu Kabupaten dengan istri saya Kotanya sama Kota mana ya Nah Saudara bayangkan Kalau Waktu itu Tidak ditolong oleh Anak-anak dari Bengkulu ini Saya bisa tersesat Dan tidak sampai Ke Bengkulu Saya bisa Terlontang-lantung Jadi gembel ya Nah Jadi hal ini Sama dengan Ke surga Iblis Mengutus Utusannya Untuk menyesatkan Banyak orang Dengan berkata Bahwa kalau Ikut agama ini Masuk surga Ikut kepercayaan ini Masuk surga Alapun Membuka jalan Satu-satunya Melalui Anak tunggalnya Yesus Kristus Itulah sebabnya Di dalam Yohanes Fasal 3 Ayat 16 Dikatakan Karena begitu Besar kasih Allah akan Dunia ini Sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Sehingga Barang siapa Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Jadi ini Klaim Satu-satunya Untuk Jalan menuju Surga Itu Yesus Kristus Kiranya Saudara Apa yang Saya jelaskan Kepada Saudara Ini Membawa Saudara Kepada Sebuah Pemikiran Kritis Dan Wawasan Baru Bahwa Jalan menuju Surga Hanya Melalui Yesus Kristus Bagi Saudara Yang Sudah Menonton Video Ini Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Kemudian Berikan Komentar Di kolom Komentar Share Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Notifikasinya Dan Di bawah Ini Saya cantumkan Video-video Saya yang lain Silahkan Saudara Kunjungi Dan Lakukan Hal yang sama Yaitu Like Subscribe Komentar Dan Share Serta Bunyikan Lonceng Notifikasinya Di sana Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sampai Berjumpa Di video-video Saya yang lainnya Bye